Salam hormat buat teman-teman semua NKRI harga mati Tetap pada satu komando Jokowi Yaitu NKRI harga mati Kenapa saya bilang NKRI harga mati? Karena semua yang dilakukan oleh Jokowi itu Menunjukkan bahwa kecintaannya kepada NKRI Oke, jadi ini soal panik Bahasa panik ini sering diucapkan oleh Teman-teman dari 01 dan 03 Ya, mereka mengatakan bahwa Jokowi lah yang panik Lalu melakukan pergerakan-pergerakan Seperti itu Ya, Bansos lah Padahal memang dari dulu Gaya Jokowi itu sudah seperti itu Dia lebih senang membagikan Bansos itu sendiri Ya, dia lebih senang seperti itu Itu memang gaya-gayanya Jokowi Sejak Dali sebelum-sebelumnya Sebelum-sebelumnya Jadi kalau dikatakan bahwa 02 panik atau Jokowi panik Soal satu putaran Oh, justru saya malah mau mengatakan bahwa Teman-teman dari 01 dan 03 lah yang panik Mereka panik Sehingga mereka mengatakan kepada teman-teman 02 dan Jokowi lah yang panik Itu sebenarnya Karena mereka merasa panik Sehingga mereka menuding Atau memberikan kata-kata Melahirkan sebuah kata-kata panik itu di Paslo nomor 2 Ataupun Jokowi Tapi justru sebenarnya Mereka lah yang panik Kenapa saya bilang begitu? Nih, lihat nih Menggoyang? Enggak Menggetarkan aja Mas, gitu dong mas Mas kaki Jangan lupa like, share, subscribe 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 Untuk memilih Jangan lupa like, share, subscribe 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 Dan momennya sudah, jadi tinggal dia ketemu dengan kepresidenan, berikan surat, lalu dia menentukan diri dan keluar dari kabinetnya Jokowi. Seperti itu, bagus tuh, itu satu langkah bagus yang dilakukan oleh makhluk. Jadi tidak sekedar ngomong-ngomong omen-omen doang, omen-omen aja. Jadi lakukan itu, jangan sekedar omen-omen aja. Kan tidak keren, jangan sampai semua program yang Anda ngomong-ngomong, omen-omen tadi itu juga sama, hanya omen-omen aja. Jadi sudah, kalau menurutkan diri, kalau menurutkan diri ya sudah, dia juga sudah mengatakan akan menurutkan diri. Jadi selamat tinggal Pak Mahfud, selamat tinggal. Anda adalah sosok-sosok orang yang saya secara pribadi sangat mengidolakan itu, ya saya sangat mengidolakan itu. Tapi ketika Anda menjadi cawapresnya Pak Ganjar, saya melihat diri Anda bukan menjadi diri Anda lagi. Anda bukan seperti seorang Mahfud yang saya tahu, yang saya pelajari dan saya dekati lewat berita-berita di Youtube, di Google, ya. Kita banyak search tentang Mahfud MD. Ketika melihat karakternya Pak Mahfud itu, sejak awal-awal berdapat nomor itu ya, itu juga ada kata-kata puisi yang dikatakan oleh Pak Mahfud itu soal, ya nanti teman-teman search sendirilah ketika mereka mendapat nomor itu, ya. Nomor satu oleh Amin, nomor dua Prabu Gibran, nomor tiga Ganjar Mahfud itu ada kata-kata yang disampaikan. Ya, salah satunya oleh pasul nomor tiga dan itu ada juga disampaikan oleh Pak Ganjar. Itu saya sempat kaget juga sih, wah, ini sosok seorang Mahfud nih yang saya idolakan, yang tidak seperti itulah karakternya sebenarnya. Tetapi, dia bisa mengatakan hal seperti itu. Hah? Kalian ingin mendengar ulang? Oke, akan saya putarkan itu, video itu. Kenyar Pantun adalah Pak Mahfud. Silahkan Pak. Membakar si Fud dari Palu ke negeri Cina naik pesawat. Kalau Ganjar Mahfud menang pemilu, dukungan ke Palestina makin menguat. Jadi, seperti itu. Bahasa panik itu sebenarnya memang ada di 01 dan 03. Dan memang jelas mereka panik. Sehingga untuk mengobati hati kepanikan mereka, lalu mereka mengatakan Jokowi lah yang panik. Dengan melakukan kerja-kerja politiknya. Padahal itu bukan kerja-kerja politiknya Jokowi. Kalau menurut pasul nomor dua, Tapi kalau menurut pasul nomor teman-teman tim pemenangan dari pasul nomor satu dan tiga, mengatakan itu adalah kerja-kerja politik untuk Pak Jokowi untuk pasul nomor dua. Seperti itu. Padahal, kita memang sudah tahu, Pak Jokowi itu memang karakter yang seperti itu. Untuk membagikan bahan sosnya itu, memang dia lebih senang untuk turun sendiri dan memberikan itu secara langsung. Itu karakter yang seorang Jokowi. Belusukan, ketemu langsung dengan masyarakatnya. Itu memang seorang Jokowi. Itu memang seorang Jokowi. Tetapi, pernah saya katakan di episode sebelumnya, di video saya, bahwa Jokowi akan menjadi tsunami. Dan memang benar. Tidak akan lama lagi nih berapa hari ini. Kemarin Bang Arah, Syirahit pernah menjumpai Presiden dan mengatakan, mengusulkan, menyarankan, mengharapkan agar Jokowi berkempanye, mengempanyekan Prabowo Gibran. Tetapi itu belum dijawab ya. Tetapi memang itu adalah tsunami yang akan terjadi. Yang kita lihat sekarang-sekarang ini adalah gelombang-gelombang tsunami itu. Gelombang-gelombang tsunami. Dan gelombang-gelombang tsunami itu sebenarnya adalah karakternya seorang Jokowi yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Belusukan, ketemu langsung dengan masyarakatnya, memberikan bansu selanjutnya kepada masyarakatnya. Itu adalah seorang Jokowi banget. Dan itu adalah gelombang-gelombang di tahun politik ini, itu dikatakan gelombang-gelombangnya Jokowi. Dan nanti akan menjadi sebuah tsunami besar. Apakah itu Jokowi akan mengatakan bahwa dia akan mengundurkan diri dari PDP? Ataukah Jokowi langsung mengambil cuti dan mengempanyekan Prabowo Gibran. Untuk menang satu putar. Kemarin kita dengar ada salam pejari. Ini saya ingin bahas juga teman-teman. Ini menarik buat saya. Ketika bagaimana saya secara pribadi mengikuti dialog-dialog di TV, membaca, share di Google tentang politik ini di tahun 2024 ini, tentang Pilpres dan Cawapres. Itu saya sendiri menganalisa bahwa kalau disampai misalnya putaran pertama Prabowo gagal, kalau putaran pertama Prabowo Gibran kalah, artinya tidak masuk ke putaran pertama. Bukan kalah ya. Artinya putaran pertama ini tidak berhasil. Maka ada putaran kedua. Putaran kedua itu saya berani yakin, saya berani jamin, saya berani katakan bahwa apa yang tidak mungkin dalam politik itu akan terjadi. Bahwa 0-1 akan mendukung 0-2. Itu jelas. Itu jelas. 0-1 akan mendukung 0-2. 0-1 akan mendukung 0-2. Itu jelas. Kenapa? Karena politiknya Pak Jokowi itu memang manis-manis manja, saya katakan. Manis-manis manja. Politiknya Jokowi itu tenang-tenang mendayung, berakit-rakit ke hulu. Ketika pertemuan Jokowi dengan Surya Palo, tsunami apa yang terjadi waktu itu? PKB masuk ke dalam lingkaran 0-1. PKB masuk dukungan 0-1. Ya, dan Cak Emin pun lahir. Padahal sebelumnya AHY kita tahu. Tetapi karena pendekatan pertemuan Pak Jokowi dengan Surya Palo dan terjadilah seperti itu. Lalu, pertemuan berikutnya, ada terjadi lagi pertemuan berikutnya antara Jokowi dengan Surya Palo. Nah, tetapi efeknya kita belum tahu tuh. Kalau efek yang pertemuan pertama, itu kita tahu bahwa, kita lihat bahwa, Cak Emin masuk, PKB masuk ke 0-1 dan menjadi jawab presinya dari Anis. Itu pertemuan pertama. Tapi pertemuan kedua, efeknya tidak kita lihat sampai hari ini. Dan itu akan kita lihat nanti pada putaran kedua. Nanti pada putaran kedua. 0-1 dibawah pimpinan yang Surya Palo karena dialah Nasdem lah yang mendukung Anis dan memberikan mandat kepada Anis untuk memilih calon wakil presidennya. Tetapi, sampai bilang, pertemuan pertama Jokowi dengan Surya Palo melahirkan Cak Emin. Ya. Jadi, disinilah Kingmaker sebenarnya. Kingmaker. Permainan Jokowi ini manis-manis manja, teman-teman. Jadi, kalau misalnya di putaran kedua terjadi, maka 0-1 akan kawin-mawin dengan 0-2. Ya. Dan salam pajari itu hanya sebuah simbol yang coba dilahirkan untuk mengalahkan Prabowo. Hanya itu saja. Ini politik. Ini politik. Jadi, menikmatilah permainan politik ini dengan logika nalar dan segala macam. Karena dalam politik tidak ada kata yang tidak mungkin. Jadi, menarik untuk kita menarik sebuah analisa. Anda, saya, dan siapapun bisa menarik kalau kita mengamati itu baik-baik. pergerakan Jokowi. Kalau kita pelajari pergerakan-pergerakan Jokowi. Itu menarik sekali. Manis-manis manja, teman-teman. Salam hormat. Salam dua jari. Jangan lupa. Coblos nomor 2. Prabowo Gibran. Ciao. Panik nggak? Jelas panik dengan 0-1 dan 0-3. PANIK LAH MAH SAFGAR. PANIK LAH MAH SAFGAR.